Aksi arogan aparat keamanan kembali viral di media sosial. Lokasinya masih terjadi di Tanah Papua. Bila sebelumnya ada oknum TNI yang menginjak kepala warga di Merauke, kali ini ada oknum polisi yang terkam memukul warga di Nabire. Peristiwanya disebut terjadi saat pemungutan suara ulang Pilkada Nabire 2020. Dalam video singkat sekitar 28 detik ini, dua anggota polres Nabire terekam amankan seorang pria bernama Nikolaus Mote. Pria itu diduga membuat keributan saat ajukan protes hasil Pilkada di TPS 07 Kampung Bumi Wonorejo. Namun, saat mencoba naikkan pria tersebut ke truk, petugas terekam jelas memukul pria ini bahkan lebih dari satu kali. Menanggapi hal ini, Kapolda Papua Irjen Paul Matius de Fakiri jujur membenarkan dan sampaikan permohanan maaf. Irjen Paul Matius mengaku kecewa atas perilaku dua anak buahnya ini. Dia pun memastikan dua anggotanya ini menerima sanksi penahanan dari propam Polres Nabire. Kedua polisi ini juga sudah dipertemukan dengan korban Nikolaus dan keduanya sepakat akhiri problem ini secara damai. Selamat menikmati. saya tidak mau membebankan orang tua saya dan saya tidak mau membebankan apa untuk korban tetapi saya bukan korban masih ada nafas dan tidak dipukul tidak dibunuh sehingga itu apa yang saya lakukan mohon maaf kepada bapak memang karena atas di teriak-teriak BTP mohon maaf saya yang sakan dari kakak berdua lagi kita sudah lampaikan ke anggota untuk dapat tindakan yang humanis terhadap anggota yang melanggar sekalipun dan pada kesempatan ini saya tentu sebagai pimpinan minta maaf terhadap perilaku anak buah saya yang mungkin kurang berkenal biarpun dari bapak sendiri tidak mau dibilang korban karena beliau tidak merasa bahwa ada masalah saya tetap lakukan tindakan disini untuk anggota saya untuk kedepan pendekatan yang dilakukan mungkin harus lebih humanis lagi sehingga tidak memiliki tafsir atau menimbulkan persepsi yang negatif terhadap institusi kami selamat menikmati